Oke lor, kita Titik Kumpul berada di depan kantor Desa Mulyo Agung, Kecamatan Dau. Kita di depan Taman Wisata Zengkaling. Ketemu lagi bersama kita, kita ya ini bersama Tengom Teng di YPWP Channel. Perkenalkan, saya Yoka PWP dari Medit Mangliawan. Saya Pak Eru dari Dinoyo. Saya Abi dari Klojen. Pak Juci, Mbak Wang, nunggu lulung. Pak Muridlo, Gomas. Fini Suhat. Pak Tidul, Mbak Wang. Huti Simersari. Sekar Puro, Anton. Hade Batu Para. Nur Dari Njanti. Ima Sekar Puro. Pak Tegwesan Puro. Oke lor, ini dolar Tengom Teng. Ayo kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Tengom Teng. Tengom Teng. Tengom Teng. Untuk perjalanan kali ini, kita sepakat bahwa leadernya adalah Pak Adi. Salamat dulu. Mantap, ayo kita meluncur. Dalam perjalanan petualangan kita hari ini, kita akan menuju ke wisata Copan Kaca di Kecamatan Oro-Orombo, kota wisata batu Jawa Timur. Jalanan ini akan banyak tanjakan yang harus dilewati. Oke lor, sekarang kita melintasi Predator Fun Park. Betul mas Rini, betul sekali. Betul sekali lor. Ini belakang kita masapi lor. Mantap. Belakang sendiri adalah Mas Ade dan saya lor. Oke lor, kita mengambil istirahat lagi. Bersama kawan-kawan. Oke, ini bersama Pak Joni. Kados Pundi Pak Joni. Jalurnya kita menuju ke cobaan kaca. Yo, enteng nih. Enteng, lo enteng. Kata Pak Joni, jalurnya enteng lor. Ayo kita menuju ke Mas Ade. Yopo Mas Ade, jalurnya menurut samian. Pepleh. Pepleh lor. Denggulnya Pepleh. Ayo lor, melet mane. Semangat, semangat. Lor, semangat. Jalur menuju cobaan kaca ini begitu jauh dan penuh tanjakan. Kita harus melewati dua lokasi cobaan lainnya. Yaitu pertama melewati cobaan putri, lalu cobaan rais. Maka diatasnya akan ada cobaan kaca. Kita sekarang melintas di TPA Desa Telegung. Teman-teman kita beristirahat kembali di pinggiran jalan. Saya terus melaju melewati mereka, mengekor di belakang Pak Joni. Di persimpangan jalan ini, kita mengambil istirahat sambil mengecek keadaan sepeda. Sambil diskusi merundingkan jalur terbaik dan terpendek menuju kecobaan kaca. Oke, lor. Kita lanjut lagi, lor. Kita arah ke sini. Senior-senior KB di sini, lor. Aku ngeri dewa. Ayo, lor. Hancurkan. Dirasa semakin ke sini, semakin menanjak, tidak ada solusi lain selain berhenti istirahat atau lanjut sambil mendorong. Hai, semangat, Pak. Hai, semangat. Jalurnya nan, jalur. 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 Gembers, celur. Walaupun jalan, tetap semangat, Nur. Ngawas. 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 Kita sekarang melewati Coban Putri, lor. Kita harus ke atas lagi. Jalur, istirahat dulu di depan Coban Putri. Setelah istirahat secenak, kita melanjutkan lagi perjalanan. Masa, Dek? Cawo kuat. Jalur menuju ke Coban Kaca ini begitu panjang dan banyak siksaan tanjakan. Di sini kita sudah terkewer-kewer, padahal kita juga belum sampai di pintu masuk Coban Rais. Banyak teman-teman Tanyom Tim yang membeli minuman di toko terdekat karena setok kita mulai habis. Sepertinya banyak istirahat, berarti banyak banget siksaan tanjakan. Kita mulai bengek lur. Siap, Mas Mini, menghancurkan tanjakan. Siap, hancurkan. Sekarang kita sudah masuk melewati loket wisata Coban Rais, di mana kita akan terus naik menuju ke pedalaman. Kita akan masuk ke pedalaman hutan lereng Gunung Putak di jalur pendakian. Kita masih di wilayah wisata Coban Rais. Pemandangannya syahdu seperti ini lor. Di pertigaan tadi harusnya kita ke kanan. Ternyata kita salah jalur, di mana kita malah menuju langsung ke titik air terjun Coban Rais. Kita kembali memutar sekitar 700 meter mencari jalan setapak ke kanan dari arah berangkat. Karena buta arah, kita mengeluarkan jurus andalan yaitu jurus bertakon-takon kepada para pencari rumput. Atau wong ngarit lur, itu adalah kartu as andalan kita. Ternyata para senior kita segera. Yang berdiskusi dan mengagumi alam ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dimanapun kita tetap berzikir dan bersyukur atas nikmat kesehatan ini. Alhamdulillah. Jadi, jalur menuju ke Coban Kaca itu syahdu seperti ini lor. Pemandangannya penuh dengan rumputan hijau. Dan kita ditemani oleh pohon-pohon pinus. Waduh, jangan aku gedah terus ini. Oke, ayo kita meluncur. Jalurnya menanjak, kita tidak bisa dibanca lor. Tempun lor, lor. Gembos lor. Gembos senang. Pak Imam gembos. Mbak Joni, Pak San, jalurnya bagaimana? Kecil, gak ada apa-apanya. Ngecil lor, ngecil. Mas Ade, bagaimana jalurnya menuju Coban Kaca? Mantap lor. Peple. Kopong, dengkulai. Pak Devini, sangat kasih lor. Ampun. Ampun lor. Oke, ayo kita meluncur. Lor, kita lanjut lagi perjalanan. Ini lor, kita harus ke bawah lalu naik lagi ke Coban Kaca. Pemandangannya Syahdu. Pemandangannya Syahdu. selamat menikmati jadi di pertigaan ini kita akan ke arah yang sebelum jadi seperti ini lor kita terkewer-kewer disini dengkule anjlok dengkule brodol kopong oke ayo kita lanjut oke lor kita meluncur lagi lor kita masuk di hutan ini jagungnya seperti ini lor pemandangan alam lor mantap ya ayo mas imas ini pencapaian kita ini jadi nanti arahnya kita lanjut ke atas ini lor selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di lereng gunung buta hey buddy ya pindah terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 kita berada di Cobang Kaca selamat menikmati selamat menikmati tempat menikmati wawah tempat 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 Lanal Malang, Pak Pur gimana? Salam Jalesefa Jayamai Tetap semangat, tetap semangat Oke? Sekarang kita berada di Cobankaca Tengok, Tengok Loh, ini berada di Cobankaca Ternyata disini juga ada Birojasa Supranatural Pak, Pak Sinten nih, Pak Sinten Tengok, Mbak Kendung Mbak Kendung Lagi Ini selesnya ya? Jokom Larat Jokom Larat Kota Amalek ya? Istimewa, Lur Biasanya kasih hati, apa ini? Pada Nomor Togel, Monggo, Pak Terus apa menein, Pak? Tengok, jenokan pada jodoh, gisaget Oh, rambing mana isi, Pak? Gisaget Oke, Pak, maturnuh, Pak Gini, Monggo Gami-gami Gini, kita berada di Malang Gini Salam kenal jenokku Mujianto Tentu sakran Kapan yang ayu melucur Mane, Danielan Panterman Gawes apa salamnya, Mas? Gawes, orang-orang Seneng, Daniel? Seneng, Daniel Temen apa jenoknya? PGP Panterman Graffiti Park PGP? Panterman Graffiti Park Graffiti Park Waduh, ngopari lor Ini pendekar-pendekar lor Ternyata ini pendekar-pendekar Bajam Bramisan lor Oke, Tos Oke, mantap Salam asik Wes, istimewa Ketemu dulu lor mana lor Ini kita berada di Coban Kaca Mengapa disebut kaca? Karena airnya sebening kaca Bagaimana menurut Pak Didi Dengan coba-coban kaca? Sangat istimewa lor Kalau menurut Pak Heru? Coba ini cukup menarik Bisa diulangi lagi Mantap Pak ya Istimewa Disebut Coban Kaca Karena air terjun saat dilihat dari bawah Dan airnya yang jatuh terpapar matahari Maka pantulannya akan berkilau seperti kaca Begitu indah dilihat Seperti apa pantulan air yang berkilau tersebut Sehingga disebut Coban Kaca? Seperti ini lor indahnya Coban dilihat dari bawah Cahaya yang muncul adalah pantulan air Dari cahaya matahari Jadi cahaya pantulan ini akan muncul Dari air terjun Ini asli tanpa efek kamera Ini jelas adalah petualangan Yang sangat menarik bersama Tenyom Tim dan Sobat Telur Bagaimana menurut pendapat kalian Tentang perjalanan petualangan kita Ke Coban Kaca ini lor? Tulis di kolom komentar Kita melakukan perjalanan panjang Pada hari Minggu pagi Ini rutinitas yang selalu kita nantikan Menikmati akhir pekan yang indah Bersama para Tenyom Tim menjelajah alam Tapi perlu diingat-ingat Dimanapun kita berada Kita harus menjaga kelestarian alam Dimulai dari hal yang kecil Yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan Setiap makanan yang kita bawa Bungkus plastiknya kita bawa pulang Agar tidak mencemari alam Ini adalah cara kita dari Tenyom Tim Berdampingan dengan alam Mari kita mulai kebaikan Dari hal kecil dahulu Maka akan berdampak kebaikan besar Di kemudian hari Oke mantap banget kita lor Iya kita Tenyom Tim dan Sopa Telur Ahai Selanjutnya kita melakukan persiapan Untuk kembali ke jalanan Dimana di perjalanan Kita akan menelusuri jalur single track Di kanan akan ada jurang yang dalam Di sebelah kiri ada tebing yang menjulang tinggi Karena kita berada di lereng gunung buta Dekat Panderman Mas mau kamu pake dulu Assalamualaikum Ayo mas mau kamu Ini lor sebenarnya cobaan kaca lor Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa